Kalau ilmu anda ingin ditambah, cepat dipahamkan oleh Allah, orang lain baca tiga kali belum paham, anda baru lihat tiga huruf sudah mengerti. Orang lain sulit menemukan dalil, anda tiba-tiba sudah ingat, oh ini dalilnya ini, ini maknanya ini, ini arahnya ke sini. Bagaimana cara mendapatkannya, kata Al-Quran, tingkatkan takwa anda kepada Allah. Mohon maaf, takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran, singkatnya cuma dua maknanya. Satu, tingkatkan ibadah. Dua, jauhi ma'asiat. Tingkatkan ibadah, jauhi ma'asiat. Jadi kalau teman-teman sekarang sedang melatih anak, supaya pintar, kuat ingatan, seperti Imam Al-Dahabi, maka saya sarankan dari kecil, tolong latih ibadah. Salat, mulai dengan baca Al-Quran. Kalau bisa hafalkan Al-Quran. Saya sudah mendapatkan informasi, ini dari non-Muslim, di Eropa. Ternyata mereka melakukan penelitian, orang yang hafal Al-Quran itu, itu kata mereka meningkat kecerdasannya tiga kali. Kalau ilmu anda ingin ditambah, cepat dipahamkan oleh Allah, orang lain baca tiga kali belum paham, anda baru lihat tiga huruf sudah mengerti. Orang lain sulit menemukan dalil, anda tiba-tiba sudah ingat, oh ini dalilnya ini, ini maknanya ini, ini arahnya ke sini. Bagaimana cara mendapatkannya, kata Al-Quran, tingkatkan takwa anda kepada Allah. Mohon maaf, takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran, singkatnya cuma dua maknanya. Satu, tingkatkan ibadah, dua, jauhi ma'asiat. Tingkatkan ibadah, jauhi ma'asiat. Jadi kalau teman-teman sekarang sedang melatih anak, supaya pintar, kuat ingatan seperti Imam Al-Dahabi, maka saya sarankan dari kecil, tolong latih ibadah. Salat, mulai dengan baca Al-Quran. Kalau bisa hafalkan Quran, saya sudah mendapatkan informasi, ini dari non-Muslim di Eropa. Ternyata mereka melakukan penelitian, orang yang hafal Quran itu, itu kata mereka meningkat kecerdasannya tiga kali.